Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wih balesannya Luar biasa Oke kembali lagi di channel kesayangan kita Esan Esotipet Oke teman-teman Kemarkan kita sudah bahas ya mas Gumis ya Untuk proses kawinnya Cara kawinnya Cara kawin yang baik dan benar Buat musang itu seperti apa Ya kan mungkin teman-teman yang belum sempat nonton Atau belum sempat Review Di episode sebelumnya Bisa dilihat di link yang di samping kanan saya ini Ya kan Untuk dilihat Prosesnya seperti apa Jadi biar disini tuh Kalian gak ketinggalan Betul Nah dalam episode kali ini Sebelum kita masuk Kita akan coba sedikit mereview nih Yang kita bahas kemarin itu Proses kawinnya Bawasannya itu harus benar-benar sama-sama birahi ya Kesimpulannya Ya jadi enggak pak Jadi gini Gimana tuh Kalau untuk proses kawinnya Tadi kan saya kemarin review nih pak Nah untuk teman-teman juga nih Garis besarnya Kalau betina sudah nolak Kalau betina sudah nolak Baru kita Pisah Oke Jadi kalau dia sudah nolak Jangan dipaksain lagi Ya kan nanti malah berantem ya Saya pernah ditolak pak Jangan cerita pribadi kan sekarang nanti mau nikah bentar lagi Jadi kita jangan sedih pak Jangan sedih dong Semangat Semangat Oke Pada video kali ini Kita akan membahas Proses hamil Atau ciri-ciri Musang hamil Nanti akan dijelaskan oleh mas Kumis Detailnya seperti apa Karena yang kita tahu kan bahwasannya Orang hamil Eh bukan orang ya Musang itu Kalau hamil Saya sibuk lagi mijitin kandang Buat apa pak Ngapain dia mijit-mijit kandangnya Oh Ada giri Nah Ya Yang kita ketahui sebelumnya kan Kalau musang hamil itu Atau hewan hamil itu Perutnya blending Nih Kayak saya Ya kan Hilang lagi deh Seperti itu kan Contoh yang Secara terlihatnya Ada juga perubahan perilaku Sama Perubahan pola pikir Pola makan pak Pola makan maksudnya ya Nanti akan dijelaskan oleh mas Kumis Untuk selanjutnya Boleh mas Kumis bisa berbagi Share buat teman-teman di rumah Biar dia bisa Melihat nih Mana yang Sudah hamil atau belum Ya Boleh silahkan dijelaskan Nah Oke teman-teman Untuk kali ini Kita bahas tentang Ciri-ciri musang hamil Dan Perubahan perilaku Musangnya seperti apa Terus proses Hamilnya Berapa bulan Berapa hari Dan berapa lama Saya mau ambil Kesayangan saya dulu Si Kerry Si Kerry Nah Oke teman-teman Kita lanjut Buat review Tentang musang hamil Nah jadi gini teman-teman Prosesnya Kalau untuk musang hamil sendiri Yang pertama Ciri-cirinya teman-teman Biasanya Kalau habis di kimpoi Dikawin Itu langsung Betina itu Kalau jadi ya teman-teman Dia itu Napsu makanya berkurang Terus Yang kedua Biasanya betina itu Kayak perilakunya Kayak tiduran Terus Mojok aja Terus jarang gerak juga Teman-teman Nah gitu Untuk pola makannya Dia pasti Yang tadinya Dia satu Nah biasanya setengahnya Teman-teman Jadi gitu Kalau untuk ciri-ciri musang hamil Yang kedua Musang hamil itu Biasanya Udah kelihatan nih teman-teman Dari Maaf nih teman-teman Dari susunya Warnanya itu Pink Dan membesar Gitu Dan yang ketiga teman-teman Ketiga Itu biasanya Kelihatan teman-teman Bahwa perubahan di fisik Ada yang tahu Perubahan fisiknya apa teman-teman Nah gini teman-teman Perubahan fisiknya Yang tadinya Si betina itu Kurus Kalau sudah hamil Dia akan Kelihatan agak Membekah Agak Membekah Agak Gede-gede-gede Tapi itu tergantung Betinanya teman-teman Betina pun ada yang Kesamping Ada yang kebawah Untuk Ciri hamilnya Teman-teman Dan disini Saya jelaskan juga Buat teman-teman di rumah Bahwa Kalau pola makan Buat ibu hamil Sebenarnya Jangan Dibanyakin Atau dilebihkan Atau dipus Itu bagi saya Itu salah teman-teman Perlu digarisbawahi Buat teman-teman di rumah Musang lopor Atau Yang mau coba Breeding Ketika musang itu hamil Ya teman-teman Jangan salah Teman-teman Kasih makan banyak Teman-teman Kasih multivitamin Multivitamin Gak masalah Yang penting Jangan diporsir makannya Jangan dipus Gitu teman-teman Nah gitu Karena Saya punya Pengalaman teman-teman Jadi pengalaman saya Bukan katanya Bukan katanya Jadi musang hamil itu Biasanya Dulu saya Kasih makan itu full Kasih makan itu full Kasih makan full Jadi Anaknya itu Gede di dalam Pasti Teman-teman Penasaran nih Anaknya gede di dalam Kayak apa Mikir kan Nah Jadi Kalau Anaknya gede di dalam Itu susah keluar Itu susah keluar teman-teman Karena Si badannya udah gede Jadi susah keluar Sehingga Biasanya Rentan buat Di sesar Atau Sungsang Awalnya Sungsang dulu Baru nanti bisa Di sesar Nah Biaya sesar pun Agak lumayan teman-teman Saya ngerasain Lumayan perih Di kantong Gitu Makanya Jadi Kalau teman-teman Punya Musang Kalau ketika hamil Jangan Diporsir makanya Atau dipus Nanti aja Ketika sudah lahir Baru dipus Nah Kita bahas cirinya lagi ya teman-teman Untuk cirinya Ciri musang hamil Kalau musang hamil Yang tadi saya sebutkan itu Ada lagi cirinya teman-teman Cirinya Itu benar-benar Terlihat jelas Teman-teman Terlihat jelas di matamu Terlihat jelas di Senyum Oh ye Yang penting Aku gak ragu Mau nyanya Apa mau lanjut Oh iya lanjut pak Pak Paket pak Tadi kan saya dengar Bahwasannya Ketika musang sedang hamil Itu pasti ada perubahan Dari perilaku Nah Ada Perlakuan khusus gak sih pak Buat musang hamil Yang ada di SNSOTPET Barangkali teman-teman Tiba-tiba nih Udah berliding kan Udah belajar berliding Dan musangnya hamil Nah Ada perilaku khusus gak Buat Ngelakui Apa buat Bedain Tet Cukup segitu aja pak Oh neto 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 Cukup segitu aja pak Jelaskan pertanyaan kan Jelas pak Bahwa Satu tambah satu itu dua pak Anak TK juga tau Oke Saya jelaskan nih pak Boleh Boleh Oke teman-teman Tadi si engklek ini bertanya teman-teman Perlakuan khususnya Untuk musang yang hamil Barangkali Teman-teman di rumah itu Ada yang tidak paham Nah Saya kasih tau nih Untuk tips Dari SNSOTPET Untuk melakukan musang yang lagi hamil Perlakuannya seperti apa ya teman-teman Nah Perlakuannya Cuman ada tiga perlakuan teman-teman Yang pertama Kandang harus nyaman Kandang harus nyaman Jadi Penjabarannya seperti ini teman-teman Kandang itu Jangan terlalu besar Jangan terlalu kecil Dan sediakan yang namanya Tempat tidur yang nyaman Teman-teman Kedua Teman-teman bisa tutup Itu kandang dengan Kardus Dengan Kain Dengan Kayu Dengan papan triplek Apa aja yang penting ditutup Nah yang ketiga teman-teman Dan yang ketiga itu yang paling penting teman-teman Perlakuan untuk musang yang sedang hamil Itu istimewanya disini teman-teman Jadi Pola makan Yang tadi saya sebutkan Itu perlakuan yang paling sangat penting teman-teman Jadi kalau misalkan pola makan kita Kasihnya lebih banyak Ke musang Itu malah Justru tidak bagus teman-teman Malah Bagusnya itu Seperti musang-musang pada umumnya kita perlakukan Gitu teman-teman Nah Saya pernah ada teman Tanya Mas Mas Kumis Ini musang saya hamil Tapi kenapa kok Lahirannya lama banget Mas Kumis Gak taunya Teman-teman Pas lahiran itu susang Dan anaknya gede banget teman-teman Gede banget segini Eh Salah Segini Pokoknya Gede lah Jadi Di Punten teman-teman Di Lobang Ininya tuh gak muat Jadi Jadi sehingga Sesar Makanya Saya sarankan buat teman-teman di rumah Jangan memperlakukan musang lagi hamil itu Terlalu 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 Porsir makan Jadi kayak Contohnya Dipus Ayam Lele Pisang Susu Madu Terus Nasi pecel Loh Kok pecel lele Itu mau makanan favorit gue Ngapain dikasih ke musang hamil Oh iya Nah Ada satu lagi pertanyaan Saya mau saya tanyakan ke mas Kumis Apa tuh nih kalau di orang kan ya kalau orang lagi hamil biasanya kan ada morning sick nah musang ada kayak gitunya gak nidam berarti iya nidam berarti musang pengen dibeliin apa ada gak gitu perilaku yang seperti itu jadi ada perubahan misalkan pagi-pagi dia suka muntah tapi gak keluar isinya muntahnya gimana pak selalu waktu saya hamil ini saya gak ada gejala sebenarnya makanya saya mau tau ada gak kalau di musang nah teman-teman tadi engklek bilang itu sih makanan saya emang itu makanan lu lah bukan makanan musang nah tadi kan engklek sempat nanya nih teman-teman nanyanya apa ya saya lupa waduh apa ini kan tadi saya udah nakon nanya pak ada perbedaan gak sih untuk hamilnya manusia dengan musang kalau di manusia kan di awal-awal kehamilan trimester pertama itu kadang suka ada wewe mual stop nah jadi teman-teman saya jelaskan ya boleh jadi teman-teman kalau untuk perbedaannya sih banyak ya teman-teman manusia dan musang jelas beda manusia ya manusia teman-teman musang ya musang jadi perbedaannya kalau musang itu tidak ada yang namanya apa sih namanya hidam kalau manusia kan mungkin ada teman-teman kalau saya pribadi lihat musang saya sendiri kalau hamil itu gak ada perbedaan teman-teman paling perbedaannya kayak nafsu makan berkurang terus sering tidur sering nonton tv sering main ps sering loh 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 main ps itu sih hobi anak saya kenapa disebutin di musang mau lagi hamil wah ini kayaknya obat itu udah habis teman-teman nih edan nih ngantuk oh iya iya lanjut 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 ya jadi emang gak ada pak emang gak ada emang gak ada jadi normal ya normal ya cuman beda perilakunya aja dari si musangnya sendiri nah satu lagi nih pak yang nyangkut di otak saya walaupun otak saya kecil apa pak nah saya mau nanya nih bapak dari tadi itu ngomong kalau hamil gini 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 saya mau nanya lahirannya kapan berapa bulan gitu musang itu hamil kan saya mau tau iya gak sih oh iya aduh topinya lepas teman-teman sampai lupa pak makasih pak udah mengingatkan nah teman-teman untuk diingetin sama engklek nih teman-teman jadi untuk musang itu sendiri ya saya pengalamannya itu usia kandungan dari perutnya itu sekitar 60-70 hari baru lahiran teman-teman jadi sekitar 2 bulan kurang lebihnya bisa kurang bisa lebih tergantung musangnya itu sendiri teman-teman jadi untuk masa lahirannya musang ada yang 60 hari ada bisa kurang sedikit bisa lebih sampai 70 hari teman-teman makanya bukan kayak orang nih teman-teman orang kan 9 bulan ya kan kalau musang cukup 60 hari sampai 70 hari jadi catet nih teman-teman kawinya itu musang tanggal 20 Januari berarti berarti antara lahirnya itu Maret tanggal 20 teman-teman jadi gitu dihitung aja 2 bulan kurang lebihnya jadi jangan lupa kalau mengawinkan musang itu dicatat ketika pas dicabut dari proses kawin jadi dipisahkan nih teman-teman udah mau kawin udah gak mau kawin baru kita catet nih tanggal sekian musang saya Isabella kawin Lorena kawin terus Amanda kawin gitu itu nama mantan semua mantan saya semua nah teman-teman seketika musang sudah hamil pasti teman-teman mengharapkan itu pasti lahiran dong teman-teman lahiran dengan selamat nah maka dari itu teman-teman saya jelaskan nih teman-teman masa masa 60 hari nih kita lahiran pasti teman-teman seneng nih lahirannya berapa ekor misalkan contoh nanti dulu teman-teman langsung dibabat buat episode selanjutnya ya nanti kita bagi dulu biar teman-teman disini tuh gak pusing kalau videonya kelamaan nanti keburu lupa kalau kita langsung bahas di satu video nanti di episode selanjutnya teman-teman pasti penasaran dong ya kan ketika musang itu lahiran biasanya berapa berapa ekor sih yang dia lahir entah itu 1, 2, 3, 4, 1 ribu kebanyakan kebanyakan jebol ya perutnya iya entah itu berapa ekor kan nanti teman-teman bisa tahu yang pertama yang keduanya kan ciri-cirinya tuh kalau orang lagi kalau musang mau lahir itu seperti apa ada perlakuan seperti apa apakah perlu dokter entah itu sesar ataupun normal ya enggak entah itu nyungsang ataupun nyungsab eh nyungsab bercanda teman-teman ya nanti di video selanjutnya episode mungkin besok ya akan kita bahas lagi proses lahiran musang itu seperti apa tadi kita sudah bisa simpulkan ya bahwasannya musang ketika hamil tersebut pasti ada perubahan perilaku sama perubahan dari fisiknya ya kan yang untuk pertama perubahan perilaku jelas dia males makan murung murung ya berkurung diri terus di dalam kandang nggak gesit seperti biasanya kan nah jadi kita sudah bisa menebak tuh bahwasannya itu musang itu sedang hamil dan masa hamilnya itu sekitar 60 sampai dengan 70 hari jadi tolong nanti dicatat ketika selesai kawin yang terakhir itu tolong dicatat di buku teman-teman jadi biar ketika musang tersebut hamil kalian sudah bisa tahu tuh biar bisa dipisahin tuh musangnya biar ngestres ya kan biar lahirannya lancar nah penasaran kan dengan cara lahirannya nanti tunggu video kita di episode selanjutnya sekarang cukup sampai disini dulu tolong teman-teman jangan lupa subscribe dan ketik loncengnya dan barangkali nih ada pertanyaan saya yang belum sempat dijawab sama mas kumis atau mungkin ada pertanyaan yang nggak saya tanyakan ya kan dari teman-teman mau bertanya langsung bisa di kolom komentar ya teman-teman ya jangan malu-malu nanya gratis jawab juga gratis ya kan tapi teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat oke sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi salam lestari salam surat rami dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati